masuk ke menu jadwal kajian terus klik tombol tambah data nah disini kita pilih ya startnya siapa, pematerinya terus masukkan judulnya terus pilih tanggalnya untuk kajian ini tidak akan muncul kalau tanggalnya sudah lewat ya kita isi waktunya misalnya disini pada maghrib sampai selesai klik tombol tambah kita lihat ya tampilnya seperti apa nah tampilnya seperti ini